Kali ini saya mengajak teman-teman biker dan mekanik untuk melihat bagaimana Super Master Head itu dibuat dengan mesin CNC dan beberapa proses yang sangat presisi. Nah di belakang saya sudah ada namanya CNC 3S, di mana mesin ini untuk mengubah sudut klet sehingga yang tadinya kecil menjadi besar. Kita perhatikan gambar berikut ini. Oke bikers, di mesin ini saya akan menunjukkan proses pembuatan box clap dan seating clap dari bahan-bahan seperti ini. Ini raw material akan diproses menjadi bongkahan atau menjadi sebuah box clap seperti ini. Box clap ini harus presisi karena nanti dipasangkan ke Super Head supaya hasilnya lebih bagus lagi. Nah untuk detailnya kita lihat prosesnya. Nah untuk bahan baku bikers kita itu ada 3 macam. Di BRT ada 3 macam. Al bronze, kemudian nickel bronze, dan beryllium. Beryllium adalah satu-satunya bahan yang dipakai untuk MotoGP dan ada di BRT sini. Biker setelah box clap dan cincinnya terpasang seperti ini, jadi selanjutnya kita akan melakukan cutter seating clap, jadi valve seat cutter. Nah di belakang saya ada proses valve seat cutter yang kita akan lihat secara detail prosesnya berikut ini. Nah di mesin valve seat cutter ini, apa yang diproses adalah mengubah seating clap menjadi 3 angle atau 5 angle untuk mengatur flow bahan bakar menjadi lebih bagus dan disertai champer untuk arena ruang bakar. Mesinnya buatan Perancis dan sangat presisi. Ya bikers ini adalah mesin porting CNC, 5 aksis, buatan Amerika. Mesin ini adalah mesin nomor D2 di dunia, sekarang ada di Indonesia, tepatnya di BRT. Oke, fungsinya adalah untuk porting CNC, menggunakan 3D system seperti yang Anda lihat di sini, dan Anda juga bisa melihat prosesnya. Nanti teman saya akan meng-shoot prosesnya lebih mendetail. Oke, nah bikers di sini tempat mesin-mesin manual. Gunanya untuk melakukan supporting daripada proses head diantaranya adalah memapas dan membuat squeeze. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!